Kalau masyarakat melihat, mengenal, dan mengetahui, tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka-mereka yang dicerai, tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun juga sumber-sumber kekayaannya dipertanyakan, akan menjadi salah satu langkah awal bagi kami untuk melakukan investigasi. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAP, yang merupakan pejabat di lingkungan Direkturat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspekturat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini, kewajaran dari harta dari saudara RAP. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspekturat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melaksukkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAP, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopot dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti, hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAP ditindak lanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk saudara RAP, yaitu nomor ST321-Inspektorat Jenderal IJ-IJ.1-2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direkturat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Sebagai bendara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Untuk itu, kami akan terus bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara. Dengan baik, dengan jujur, dengan amanah. Kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pembangunan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan, tanpa kompromi. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patung. Yang Anda lakukan adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia. Dan oleh karena itu, yang telah Anda bayarkan harus kita jaga dengan sepenuhnya. Tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicuri, dan tidak boleh disalahgunakan. Kami akan terus meminta dukungan masyarakat untuk menjaga kementerian keuangan, menjaga unit-unit kementerian keuangan. Agar kami dapat mewujudkan tugas tanggung jawab secara amanah, dapat dipercaya, dan akan terus menjaga integritas dan profesionalitas. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah terus bekerjasama dan mempercayai kami. Karena saya yakin di Kementerian Keuangan, termasuk Direkturat Jenderal Banyak Pajak, mayoritas dari mereka bekerja sungguh-sungguh jujur dan profesional. Mereka-mereka inilah yang harus terus menjaga institusinya. Jangan sampai satu tinta-tinta merusak seluruh susu sebelanga. Pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kementerian Keuangan adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang sudah bekerja baik, sudah bekerja jujur, sudah bekerja profesional. Dan oleh karena itu, mereka adalah musuh kita bersama. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang terus menyampaikan koreksi kepada kami, kritik, dan juga perbaikan-perbaikan. Itu adalah masukan yang kami dengar, kami baca, kami lihat, dan kami akan tindak lanjuti. Karena saya tahu Kementerian Keuangan, termasuk Direkturat Jenderal Banyak, adalah institusi yang penting bagi Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih sekali perhatiannya untuk hadir pada pagi hari ini yang saya dengar di Jakarta hujan deras sejak semalam. Saya akan terus memonitor perkembangan dari penanganan kasus saudara RAT. Dan saya ingin menyampaikan sekali lagi simpati, doa kami, dan permohonan maaf kami kepada keluarga saudara David. Kita semuanya akan terus memperbaiki dan menjaga Indonesia. Seperti dikatakan oleh Pak Yustinas di awal, saya berharap kekejian dan kekerasan yang terjadi ini adalah kekejian dan kekerasan yang terakhir. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dibiarkan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.